Ini dibangun untuk dijadikan rumah tahfiz Atau tempat dawahnya pesantren kilat sekolah-sekolah Kalau Allah takdirkan disini santren-santrenya bisa olahraga Terus mereka bisa main tuh di lapangannya tuh Nah gimana Yuli ketika ngeliat tempat ini? Masya Allah tempatnya enak banget Enak banget kalau buat nakal Ada saunya, ada... Semua pindah kesini Dalam kesujian jiwa Assalamualaikum sahabat semua Hari ini saya mau berbagi cerita Mengenai perjalanan saya dan kawan-kawan Nanti saya akan perkenalkan satu persatu Untuk menuju ke sebuah tempat di daerah Bukur Atau Puncak Jadi kita mau lihat ada tempat seluas 2.500 meter Insya Allah akan dijadikan rumah Quran Insya Allah kalau berjodoh Ya jadi pagi ini pukul 7.30 pagi Kami dari Bintaro Tadi jalan sekitar jam 7.07 pagi Masih tidak sendiri Karena di sebelah kanan saya ada Assalamualaikum Manda Waalaikumsalam Ya nama saya Ayu Saya Manda di Ciputat Jadi ada santri juga di Ciputat Selain di Bintaro dari Mas Kanukupat Terus di depan juga ada Ustadzah juga yang memegang santri di Bintaro Assalamualaikum Waalaikumsalam Nama saya Dela Saya biasa dipanggil Umi Dan saya sekarang pegang Mas Kanukupat di Bintaro Berapa santri Umi? Sekarang ada 30 santri Nah karena Manda dan Umi tidak bisa memegang sendirian Santri-santri yang terus bertambah Akhirnya di belakang ini adalah santri-santri yang sudah selesai 30 jusnya Dan kemudian mereka menjadi musyrifah Mereka membantu Umi dan Manda untuk menerima setoran dari santri-santri baru lainnya Di sini ada siapa? Yuli Saya Yulia Rahman dari Ciputat Usianya 20 tahun 20 tahun Udah selesai hafalannya Kemudian ini ada Halo Assalamualaikum Saya Mila T. Hanifa Nurkamila dari Bandung Usianya 19 tahun Jadi Mila juga megang santri-santri Apa sih kegiatannya sehari-hari? Biasanya itu menerima setoran sekitar jam pagi sampai jam 11 Sampai jam 10 Terus dilanjut lagi nanti sekitar jam 1 siang sampai jam 3 Masya Allah Kalau Yuli apa sih? Untuk Yuli ngurusnya admin di maskan Kayak surat-suratnya Terus Membagian tugas-tugasnya Ngurusin Pembelajahan di maskan juga Enak tuh Ya itu kerjaannya yang tidak mudah Baik selanjutnya silahkan Waalaikumsalam Saya Bipri Khalifa dari Karawang Usianya 20 tahun Kalau Bipri apa karir tugasnya? Sama seperti Kamila Menerima setoran Sama paling bangun-bangunin Kalau Isik Allah kohilullah Terus Bangun tahajud Tahajud Ya jadi itu Beberapa musyrifah Jadi saya mau ceritain dulu nih Teman-teman sekalian Sambil menuju perjalanan Ke tempat yang akan dijadikan Mas Kanul Hufaz Atau rumah tafis Atau tempat tinggal pada Pernafah Al-Quran Saya mau cerita dulu bahwa Mas Kanul Hufaz ini adalah Sebuah yayasan sosial Yang sebenarnya Berdirinya Di tahun 2016 Ada saya Kemudian ada Ustaz Adela Ada Ustaz Ayu Atau santri-santri Biasa memanggilnya Umi dan Manda Jadi awalnya 2016 itu Kita menyewa Rumah Dan menampung Sepuluh santri Kemudian akhirnya Kutuhan Atau permintaan Dari banyak orang Yang sangat luar biasa Sehingga kita Menyewa yang lebih besar lagi Rumah Tetap di daerah Bintaro Karena saya tinggal di Bintaro Supaya lebih mudah Untuk koordinasi Kalau ada apa-apa gitu ya Akhirnya Kita bukalah rumah Quran Di Bintaro Yang kapasitasnya lebih besar Kemudian selain di Bintaro Ada juga di Ciputat Di Ciputat yang megang Manda Kemudian kalau di Bintaro Yang megang Umi Kalau di total-total Dari 2016 sampai sekarang Santri-santrinya ada sekitar Kurang lebih 60 orang Terkhusus Memang dikhususkan untuk Yatim piatu mu'alaf du'afa Usia 15 sampai 20 tahun Yang semuanya perempuan Dari seluruh Indonesia Jadi perekrutannya itu Lewat Instagram saja Jadi teman-teman Yang masuk dalam kriteria yang tadi Yatim piatu mu'alaf du'afa Kalau ingin menghafalkan Al-Quran Secara gratis Dan ditempatkan di sebuah rumah Supaya fokus dalam belajar Al-Quran Selama satu setengah tahun Itu bisa daftar di Mas Kanul Hufaz Instagramnya ada di sini Teman-teman bisa lihat At Mas Kanul Hufaz Mas Kanul H-U-F-F-A-D-Z Di situ akan ada informasi secara berkala Mengenai perekrutan Atau penerimaan santri baru Jadi biasanya saya akan posting di Instagram Sekali posting Ternyata permintaannya Atau responnya sangat luar biasa Karena ratusan orang yang mendaftar Jadi nama kami seleksi Dan penyeleksiannya itu Dilihat dari pembacaan Al-Quran yang sudah baik dan benar Jadi siapapun yang mau daftar di Mas Kanul Hufaz Pastikan tajudnya sudah benar Tersinnya sudah baik Sehingga bisa langsung masuk Dan bisa langsung menghafal Di Mas Kanul Hufaz Singkat cerita Dua tahun sudah berjalan Teman-teman sekalian Santri terus bertambah Kami kemarin baru sudah di Masjid Istiqlal Ada puluhan anak-anak santri Yang sudah selesai 30 juz Al-Qurannya Ada yang 20 juz Ada yang 10 juz Akhirnya kami memiliki SDM guru Yang cukup banyak Mereka sudah selesai hafalan Dan siap untuk regenerasi Atau siap untuk mengajar kembali Santri-santri baru yang ingin mendaftar Hanya kami ke terbatasan tempat Nah sekarang Alhamdulillah Takdirnya Allah Suatu ketika Saya sedang mengisi tausia Di salah satu masjid Di dekat rumah Quran Bintaro Dan kemudian Mungkin dari mulut ke mulut Akhirnya ada seorang bapak Yang mengatakan Memiliki tempat 2.500 meter Mungkin bisa dijadikan Sebagai rumah Quran di sana Jadi sekarang kita on the way Dari Bintaro menuju ke Bogor Untuk melihat rumah Quran tersebut Kita survei Kalau sekiranya tempatnya memungkinkan Untuk santri-santri bisa di sana Kita akan ada penerimaan santri baru lagi Dan mudah-mudahan Masukkan Mufasa terus berkembang Insya Allah Yuk ikuti perjalanan kami Untuk survei tempat pada hari ini Jadi disini udah nyampe Setelah perjalanan 2.5 jam Di daerah Bogor Nah sekarang udah sampai ke rumahnya Kita mau lihat dulu Kamar-kamarnya Kira-kira berapa muatnya Ditempati oleh santri-santri Satu tamat Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Rencananya kalau ini Kalau Allah takdirkan Insya Allah Ini akan ditempati oleh 6 orang Satu kamarnya Insya Allah Beliau ini semiliknya Nah mudah-mudahan Ada yang harus sampaikan Pak Semoga nanti kalau jadi Semoga jadi buka aja Amin Walaupun kita gak punya anak Haris Quran Tapi kita punya anak dedik Betul Pak Amin Insya Allah Yuk kita mau lihat ruangannya lagi Ini ada kamar juga Ini kamar ketiga Di kamar keempat Ini daftarnya Kalau Allah takdirkan disini Ini santri-santernya bisa olahraga Terus mereka bisa main Di lapangannya tuh Bisa ngapalin disitu Bisa berenang disini Nah gimana Yuli ketika Melihat tempat ini Insya Allah tempatnya enak banget Enak banget kalau buat ngapal Ada saunya Ada Semua pindah kesini Semua pindah kesini Hehehe Perikir-perikir lagi Sebenarnya Penampakan tempatnya Ini ada 2500 meter Enak banget banyak spot untuk ngapal ya Buat santri-santrinya Biasanya kalau di Bintaro tuh suka digenteng Di balkon Di sudut-sudut Nah sekarang banyak tempat Jadi mereka bisa pilih untuk ngapal Mudah-mudahan lebih cepat ngapalnya Dan mudkin insya Allah Yuk kita lihat ke tempat berikutnya Kalau pernah ya Kita lihat ke tempat berikutnya Dapur buat masak-masak Nah ini kontai 2 Coba kalau kita lihat penampakan dari atasnya Wah ini enak sekali Buat mereka menghasil Ini kamar besar Ini bisa muat 7 orang sih 4-6 orang 7 orang Wah langsung ada musjid tuh Disini bisa main basket Bisa main batman Disitu salunya bisa ngapal Mudah-mudahan Luas sekali Dekat dengan musjid juga Kamarnya banyak Insya Allah banyak Santri yang bisa tempatkan disini Berapa orang muat manda kira-kira? Kayaknya sesuai dengan kata bapaknya sih 50-an palingan ya Ini kedikitan dari 50 Tapi itu udah paling banyak Selama ada mas kanan Ya mungkin bisa 100 ya Kita lihat dulu keadaan Nih ibu Ibu ada pesan-pesan yang mau disampaikan Bu? Mudah-mudahan berjodoh Bisa menghidupkan siap Islam disini Amin Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanaya Home ini Nama kanaya itu sendiri Disingkat dari kampung nak ayah Karena memang lokasi kanaya home ini Berada di lokasi dimana Ayah saya, orang tua saya Dilahirkan Ini dibangun untuk Dijadikan rumah tahfiz Atau tempat dauruhnya Pesantren kilat Sekolah-sekolah Waktu itu dipimpin oleh Guru SD Awliya di Bintaro Yaitu Bapak Fauzan Kebetulan beliau juga Adik sepupu saya Tapi begitu ini sudah terbangun Tim sudah sepakat Untuk mulai melakukan aktivitas Tapi ternyata Allah Berencana lain Bapak Fauzan dipanggil Allah Tahun 2015 Sehingga memang Tadinya rencananya Untuk jadi tahfiz Terkendala Karena ketiadaan Si penggagas Yang memiliki ide Dan semangat untuk melakukannya Tapi Alhamdulillah Jalannya tahun Juga memang ini dilakukan Apa disewakan kepada Orang-orang yang memang Punya komitmen Islam Yaitu untuk pesantren kilat Salah satunya dari Mualap Center Kemudian dari pesantren Di daerah Bogor Juga pernah melakukannya disini Tetap fungsinya Sebagaimana yang inginkan Tapi kalau sekiranya Berjodoh dengan Mas Kanul Hufaz Yang memang punya Tujuan yang sama Yaitu yang mendirikan Rumah tahfiz Insya Allah Moga-moga ini menjadi Keberkahan Buat Amin Insya Allah Buat saya Dan keluarga Dan juga untuk Mas Kanul Hufaz Terutama Mas Kanul Hufaz Pak, kenapa Mau dipercayakan Mau dikelola Mas Kanul Hufaz Kenapa Yang pertama adalah Saya sudah kenal Mas Kanul Hufaz ini Yaitu pengurusnya Bapak David Itu tetangga di Bintaro Jadi setidaknya Saya komunikasi Intens sekali Dengan Pak David Dan saya sudah Melihat santri-santrinya Bahwa memang Hasil dari Mas Kanul Hufaz itu Santri-santrinya Cukup berkualitas Karena saya Kebetulan di Bintaro itu Juga Mengurus masjid Dan berinteraksi Dengan santri Mas Kanul Hufaz Sehingga tahu Kualitas Dan integritas Dari santri Mas Kanul Hufaz Itulah Mudah-mudahan Kita berjodoh Melalui jalan ini Amin Insya Allah Nanti kita lihat Perkembangannya seperti apa Kalau Allah takdirkan Mudah-mudahan bisa disini Nanti beberapa bulan lagi Kalau ada santri-santrinya Kita liputan lagi disini Dadah Assalamualaikum Mohon doanya Makasih Pak Jadi ini rencananya apa Manda Rencananya Manda Ya insya Allah Nanti akan Berarti kita akan Segera rekrut santri lagi Untuk ditempatkan disini Kemudian insya Allah juga Kedepannya kemungkinan Kita akan buat program liburan Karena banyak yang nanya Sejauh ini Biasanya kalau lagi liburan semester Tuh Eh mahasiswa-mahasiswa Ustazah ada program liburan gak nih Gitu kan Karena mungkin untuk mengisi Waktu libur mereka Ya biar bermanfaat gitu Jadi insya Allah Kedepannya tempat ini Juga akan kita jadikan Batu tempat Untuk para orang-orang di luar sana Yang mungkin belum punya Waktu banyak Menghafal Jadi bisa memanfaatkan Waktu liburannya Bisa menghafal disini Jadi kalau waktu dekatnya Kalau Allah izinkan Anak-anak santri disini Kemudian ada program liburan Kedepannya lagi Kalau memang berjalan dengan baik Mudah-mudahan ada PK atau ada PAUD Amin PAUD, Tafis Anak usia diri insya Allah Amin Oke doain ya Assalamualaikum Alhamdulillah Kita udah selesai Kita tadi melihat Rumah yang insya Allah Kan dijadikan Sebagai masakan lupa Sekarang perjalanan menuju pulang Darah tempungnya Antara bumbur Dan bintar sekitar 2,5 jam Jadi banyak yang Dibundukin mobil Karena bangunnya juga Seperti ke malam terakhir Jadi ya Pada ngantok-ngantok semua Terukur mereka Kalau mana udah bangun Tapi mana tidur juga Jadi ya Insya Allah Bismillah Mudah-mudahan Dengan menguruskan niat Dan juga dengan persinergi Insya Allah Bulan September Mudah-mudahan Sudah bisa Ada santri-santri baru disana Jadi kita udah buat planning Alhamdulillah Maska Lufthus terus berkembang Dengan bersinergi Dengan orang-orang yang punya Misi-misi yang sama Insya Allah Alhamdulillah Sudah mulai dipercaya juga Untuk Mengelola Tempat-tempat yang lain ya Yang ingin dijadikan Al-Quran Jadi ya Mendoanya bener-bener Semakin banyak Al-Allah Keluarga Allah Para penghafal Quran Di seluruh Indonesia ini Insya Allah Dan doakan saya juga Itu yang penting juga Mudah-mudahan bisa mengikuti Cicak-cicak mereka Insya Allah Dan Makasih udah diikutin pada hari ini Siapapun Yang memiliki rumah Yang tidak difungsikan Atau tidak berpemuni Yang ingin dijadikan rumah tersebut Sebagai rumah Quran Bisa menghubungi kami Instantannya diatmaskanurufah Disitu ada nomor teleponnya Para musyrifah atau ustadah-ustadanya Nanti insya Allah Kita akan suruh ke sana Kalau kira-kira tempatnya layak Untuk para penghafal Quran Kita akan kirim guru ke sana Kurikulumnya juga sudah ada Dan Kita bisa langsung rekomupi para santri Sejauh ini Mas Kelufas sudah ada di Bintaro Ciputat Akan kebogor nanti juga ada Dan insya Allah Juga akan dibuka di Medan Mudah-mudahan ada di kota-kota lainnya Makasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.